Intro Oh, Kossum, kalau kata advisor di luar sana, kita itu harus diversifikasi nih. Kalau Kossum sendiri, gimana sih diversifikasinya? Kalau ini cerita wealth doang atau saham nih? Ya, semua ya. Jadi kalau saya sendiri nih, mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalnya diversifikasi itu, menurut saya kan balik lagi, ada yang mau buat investment, mungkin ada yang satu lagi buat operasional, buat dapur ngebul lah ngomongnya. Kalau saya sendiri sih, kalau yang buat operasional tentu pasti beda-beda ya tiap orang. Ya at least menurut saya satu tahun lah. Itu kalau anggapannya gak ada penghasilan, satu tahun bisa ngebul terus tuh. Sama-sama. Ya, satu tahun paling. Nah sisanya itu di investment. Nah yang paling lucu sebenarnya, di investment, banyak orang pun juga investmentnya dipisah-pisah. Satu harus ada yang pasar tetap, terus habis itu ada yang bilang emas, ada yang apa. Menurut saya, ini ke sebuah ke misleading ya. Misleading kenapa? Karena saat kita berinvestasi kan kita harapannya returnnya mau paling besar dong. Bener gak? Yang punya resikonya rendah, terus returnnya besar. Nah mungkin hal ini yang misleading kenapa? Karena ada anggapan, high risk, high risk, high return. Padahal sebenarnya di dunia saham itu, kita bisa mendapatkan saham yang bisa, risknya rendah sekali, tapi returnnya gede gitu. Tapi saat kita udah tahu itu, kita pasti ngerasa bakal bisa sepenuhnya kita tembak ke saham itu. Karena tahu. Karena resikonya itu gak ada, terus bisa kasih return gede. Kalau yang di luar sana, yang beli sahamnya sampai 10, sampai 20, karena dia gak tahu. Karena dia gak tahu risknya masing-masingnya itu. Ya dia gede juga gak tahu kira-kira. Ya bahkan dia mungkin ngerasanya, yaudah yang amannya itu misalnya di pasar uang atau apa ya. Karena dia gak ngerti namanya resiko disitunya. Dan itulah yang menurut saya kesalahan disitu ya. Bukan diversifikasi, malah diversifikasi. Karena gak ngerti apa-apa, malah ditembakin satu. Kalau saya sendiri ya, kalau saya udah tahu nih ada no risk ya, maksudnya beli harga sahamnya, bener-bener udah dibawa nilai buku, bisa BEP, bahkan cuma 2 tahun doang gitu ya. Terus bisa, istilahnya dari dividend aja, bisa 30 persen, 40 persen dalam setahun, beri ingin ke saya. Kenapa saya harus mikir lagi? Kenapa gak saya tembakin semua kesitu? Ya kan? Kalau dibilang no risk, no risk dong. Misalnya anggapannya, low lah, gak sampai low lah ya, low risk lah ya. Ya low risk pak, misalnya dalam satu tahun, anggapannya harga sahamnya gak naik, yaudah saya nikmatin aja business return ya. Kenapa harus pusing? Kayak gitu kan. Nah itu, yang paling penting sebenarnya, kita harus ngerti dulu, apa yang kita beli gitu. Kita harus ada circle of competence, startup bisnisnya itu. Baru dari situ, kalau orang yang misalnya dananya udah besar sekali ya, mungkin mau gak mau nih, untuk beli saham ini, waduh malah, ntar malah naikin harga sahamnya. Terus, terlalu kecil nih, size-nya yaudah mau gak mau deh, harus diversifikasi. Terpaksa diversifikasi. Terpaksa, itu tepatnya. Tapi kalau masih bisa pilih yang terbaik, kenapa harus pilihnya 2 atau 3 gitu. Ini kayak ibaratnya kayak, orang lah, misalnya masih belum punya pasangan gitu ya. Masih cari di Tinder atau di Bumble atau apa. Dia gak ngerti nih, yang paling baik dari 3 laki ini, 3 wanita ini gitu. Dia yaudah coba jalanin aja dulu lah, tiga-tiganya 4. Kenal ya kayaknya. Nah ya kayak gitu. Itu ibaratnya kayak gitu, orang yang punya saham 5, ya kalau kecuali dananya 1 triliun ya, 5 ya waduh, berarti 200 M, 200 M gitu ya. Mungkin, oh gak mau lah 5 persen, atau apa itu bisa dimaklumin lah gitu ya. Karena size-nya juga susah keserap. Size-nya besar ya. Susah keserap. Tapi kalau yang duitnya baru 10 juta, 20 juta, tapi sahamnya ada 30 juta, ya ampun, itu supermarket apa? Portfolio. Dia gak yakin sama-sama, dia nyoba-nyoba. Kalau ada yang naik, baru jual. Apakah pom-pom? Gitu ya? Taruh di story. Hijau pom-pom, kalau merah disemunyiin. Jadi diversifikasi itu, sebenarnya, sedikit gak make sense, Sam. Untuk orang yang ngerti, apa yang dia beli, apa yang dia lakuin. Cuman kalau kita gak ngerti, kita cuma pengen hasil, oke relatif terhadap marketnya, ya diversifikasi make sense gitu. Makanya di modern finance kan udah bilang tuh, minimal beli 30 saham. Jadi sebenarnya, gak make sense, kalau buat orang yang benar-benar ngerti, apa yang dia mau beli. Kalau memang udah yakin ini murah, yakin ini bagus, seperti kata konsum tadi, low risk, high return, buat apa diversifikasi. Kalau mau diversifikasi pun juga, gak usah terlalu banyak gitu. Misalnya saya nih, saya tahu misalnya ada 50 perusahaan, gitu. Disuruh pilih 10 yang terbaik, saya bisa misalnya. Disuruh pilih 3 yang terbaik, saya masih bisa. Yang potensi kasih saya return terbaik ya. Tapi dari 3 misalnya nih, suruh pilih 1, saya udah bingung. Misalnya nih, ini mirip-mirip nih. Ya mungkin saya beli 3-3 nya. Karena mirip-mirip. Tapi, saya gak maksa untuk jadi 10, for the sake of diversifikasi aja. Karena itu malah akan nurunin return kita. Malah kalau kita beli yang kita, gak gitu yakin, kita gak gitu tahu, sampai jeruannya misalnya. Sampai rupanya bener-bener jelek. Waduh, habis. Dan kita maksa beli hanya untuk diversifikasi. Yang ada malah returnnya jelek kan? Bukannya bagus. Itu yang sayangnya banyak banget, orang di luar sana, gak paham soal ini. Jadi, jadi yaudah, pecah-pecahin duit aja kemana-mana. Kayak tembak peluru, spray and pray lah bahasanya. Spray and pray. Ini ada yang lucu juga lah. Misalnya contoh, orang gak ngerti apa-apa, disuruh beli indeks aja. Sebenernya gini ya, bukannya saya against dengan indeks. Mungkin orang yang tidak mau effort sama sekali buat analisa, ya pasti yaudah lah. Solusinya indeks aja lah, biar setidaknya lu ikutin market gitu. Karena di market kita, di 700 perusahaan kan ada yang bagus banget, Ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Yang jelek bisa jadi nol, yang bagus bisa tumbuhnya, tumbuh terus gitu kan. Tumbuh terus, ya. Tapi kenapa enggak ya, kalau misalnya kita udah memang mau dedikasiin investasi di saham, yaudah. Yang ngertinya cuma tau BCA, ngertinya misalnya cuma BNI, ngertinya BRI, ngertinya Astra, ngertinya Indofood, ya mainnya disitu aja. Di circle of competence-nya aja. Gak usah paksain diri lah, lagi hot-hotnya saham tech, lagi sahamnya data center lah, semua dipaksain beli, biar kesannya keren nih, ngerti ikutin update. Gak usah kayak gitu. Main di circle of competence aja, itu udah cukup enough kok. Yang penting, kuncinya bener-bener tau, bisnisnya itu. Seluruh ya, manajemennya, performanya gimana, terus market share ya, kurang lebih yang kayak gitu. itu gak bikin kalian miskin, daripada beli indeks, yang dimana kan di dalamnya ada barang busuk, ada yang jelek, ngapain paksain beli disitu. Apalagi yang digabung-gabung dengan asuransi, dengan unit link, yang kayak gitu-gitu lah. Ya itu istilahnya, bukan investasi lagi sih, menurut saya itu lebih kayak arahnya, mungkin gak sampai bilangnya, ini judi ya, tapi intungannya, ya sayang aja performanya, bakal jelek, so-so-so aja. Karena kepotong fee-nya gede. Iya. Jadi, begitu lah kira-kira, Sam. Kalau Sam sendiri gimana, selama ini ngatur diversifikasi? I think ada, mungkin waktu, misalnya aku di call gitu kan, I think ada, orang tuh, aku mikir, orang tuh kayak gak tau, opportunity tuh langka gitu. Opportunity yang bagus, yang masuk ke COC kita, di kompetensi kita, dan nawarin kita, MOS yang tebel, ya dengan risk yang sangat rendah, itu tuh jarang-jarang gitu. Jarang-jarang, setuju tuh. Terus kita udah pelajari dalam, kita udah gali dalam, ya kalau kita cuma beli, ah 5%, gitu, ya 10% doang, ya berarti ini sisanya mau taruhan lagi, dan ini kan udah very good opportunity. Rasanya itu opportunity yang kayak gitu kan, gak dateng setiap hari. Dan gini, Sam, biasanya kalau yang masih beli 50%, itu dia gak bener-bener yakin. Kalau yang udah yakin, kita rasanya mau beli berapa pun, malah gak pernah cukup duitnya gitu. Rasanya malah pengen jual mobil, tanpa saham ya. Itu lucunya ada di ayat, ayat kitabnya agama saya ya, dimana uangmu berada, itu hatimu berada. Itu bener jelas. Jadi kalau bilang, misalnya Sam, ini gak usah cerita saham deh, oh gue sayang nih sama pacar gue, tapi gak pernah dibeliin bunga, tapi beliin bunganya ke yang wanita lain. Hati lo di ceweknya itu apa enggak? Kan maksudnya, bisa aja orang di luar sana ngomong, oh gue yakin banget nih sama saham, tapi cuma beli sahamnya 5%. Sebenernya dia gak yakin sama sahamnya itu. Kalau itu pun juga kelihatan, oh gue yakin nih sama sahamnya ini A, gitu. Kalau belinya cuma 10%, 15%, jangan pernah denger lah, dia aja gak beli, kecuali dia udah sampai all in. Tapi bukan artinya dibeli all in. Artinya kita harus, oh stili, ini udah all in nih. Gak juga, kita harus tetap assess. Tapi apa yang dia ngomong sesuai dengan tindakannya. Tindakannya kelihatan dari situ. Masalahnya itu, orang gak bisa kelihatan di sosmed. Benar. Harus main, kita harus, kalau kita sih bisa ngeliat. Cuman kalau buat orang awam, biasanya ngeliat ada yang beggar, langsung, wah ini orang hebat, gitu. Padahal bisa aja dia beli slot aja semua saham. Malah yang beggar di screenshot. Di screenshot. Orang kan bilangnya ditutupin lotnya gitu segala, biar gak sombong lah. Atau bilang, selesai lot. Beli aja 700 yang mana beggar di screenshot. Bom kalau fotonya di edit, kan edit bisa aja. Malah yang bener-bener punya barang bagus, diam-diam dia. Sampai udah exit, udah jual, baru, oh iya, baru cerita, saya udah untung berapa. Itu bukannya baru beli sedikit, pamer-pamer, udah. Karena gak bisa beli lagi. Iya, gak bisa beli lagi. Karena kalau dia tahu ini barang bagus banget, actually dia harusnya ngumpulin gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau mau ngumpulin dalam jumlah yang, ya banyak gitu, misalnya dia belum selesai beli, dia udah kasih tau orang semua, ya udah gak ini ya. Bener. Udah gak dapet lah. Bahkan kayak ada yang menarik lah, kayak misalnya ada yang ngomong dividend trap kan. Biasanya kan menjelang harga saham naik nih, harga naik menjelang mau bagi dividend kan, di cum date-nya. Terus abis itu kan besok harga jeblok gitu kan, udah pada jualin gitu segala. Dan itu sebenarnya hal yang bodoh sih. Karena disitu kan artinya kita ngejual, mesin yang cetakin uang kita. Dividend kan uang yang dihasilkan dari bisnisnya itu. Padahal kalau kita tahu nih, misalnya kan pas dia udah cetak uang bagi dividend, sebenarnya dividendnya bisa dibeliin lagi loh, ke sahamnya lagi. Dari uang jadi mesin cetak uang lagi, itu merupakan advantage. Ya kita tahu sendiri kan, ada temen kita yang malah sedih, harga sahamnya udah keburu naik, padahal kalau bisa hancur terus aja. Duitnya diputerin terus, ditembakin terus ke untuk beli induknya lagi gitu. Wah itu kan uang cari dapetin uang lagi, diubah terus, diubah terus. Terus kayak gitu. Ya. Oke. Oke.